Batalnya bantuan dari pemerintah pusat dalam pengembangan dan perluasan tempat pembuangan akhir atau TPA Selopuro Membuat Pemkap Ngawi harus lebih maksimal dalam pengolahannya Terlebih pasca lebaran ini, volume sampah di TPA cenderung meningkat Ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk saat lebaran serta aktivitas masyarakat yang tinggi Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jadmiko mengakui jika kondisi TPA Selopuro saat ini perlu segeram dapat perhatian serius Terlebih dengan 40 ton per hari sampah yang masuk maka menjadi perhatian khusus dalam mengurangi sampah yang dihasilkan masyarakat Upaya sosialisasi dan pemilihan sampah sejak dari rumah tangga terus dilakukan Pemkap Ngawi Di sisi lain, meski sempat batal mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dengan kondisi saat ini Maka pihaknya akan mencoba kembali mengusulkan konsep yang sudah diajukan Karena Pemkap juga telah menyediakan untuk lahan perluasan Jika masih belum terrealisasi, maka pihaknya menyarankan OPD terkait dalam hal ini Dinas Lingkuan Hidup dapat mengusulkan pago anggaran pada perubahan AWD tahun ini Namun hanya untuk kegiatan yang dianggap mendesak Seperti menambah kapasitas untuk pengolahan sampah agar dapat mengurangi timbunan di TPA Selopuro Pas ke lebaran ini kita melihat ada overload pada pengolahan sampah di TPA Selopuro Ini salah satunya memang disebabkan karena faktor hari raya ini yang sangat luar biasa Dari sisi aktivitas maupun penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi pada saat mudik Nah tapi ke depan kita mencoba untuk bagaimana merevitalisasi terhadap TPA ini Sesuai dengan konsep yang kemarin sudah kita ajukan di Kementerian Yang mana ada dua hal yang menjadi kewajiban masing-masing Yang pertama pemerintah daerah menyediakan lahan Lahan sudah kita siapkan sesuai dengan apa yang diminta oleh pusat Lalu untuk kegiatan pembangunan, prosesing sampahnya, pengolahan sampahnya itu dari Kementerian BUMR Seperti diketahui dalam sehari sekitar 40 ton sampah atau setara 1200 ton dalam sebulan Dari empat kecamatan masuk ke TPA Selopuro Ketiga kecamatan itu yakni Ngawi, Paron, Geneng, dan Pitu Kondisi zona penimbunan sampah juga telah penuh Upaya sementara ini hanya dilakukan open dumping yang mampu bertahan sekitar 2 tahun Ito Wahyu, JTV, Ngawi Janya mengenai? Janya mengenai selanjutnya Janya mengenai selanjutnya Janya mengenai selanjutnya Terima kasih.